Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Budaya Kali ini saya berada di atas Gunung Klotok Akan penelusuran, akan mencari sebuah situs-situs kuno zaman dulu Seperti apa situsnya? Yuk kita ikuti perjalanannya Nah, ini lho ya Kali ini saya berada di Gunung Klotok Ini berada di wilayah Kelurahan Pojo Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia Raya Merdeka Jadi kali ini saya akan penelusuran, akan menuju ke sebuah situs kuno Terus disini ada sebuah candi-candi kuno ya Konon ini diduga peninggalan pada zaman Kerajaan Kediri Jadi kondisi saat ini cuacanya ini lagi panas ya Jadi disini belum ada hujan ini Jadi suket-suketnya ini banyak yang kering Nah disana ada candi 1, 2, 3 Kita akan menuju ke situs yang sebelah sini dulu Disini ada tanda atau gombal sawek Ini tanda jalur pendakian Jadi harus memperhatikan yang seperti ini Terus di depannya ini ada batu-batu kuno seperti ini Ini batu handesit ya ini Ini seperti tangga candi Kita akan lanjutkan menuju ke candinya Candi ini sangat besar sekali Diduga peninggalan pada zaman Kerajaan Kediri Nah di atas sana Jadi disini dulu itu tempatnya orang-orang sakti Mandraguna Bisa terbang Bisa ngawang Ngueng Loh ini batunya Ini batu arca yang sangat besar sekali Jeketang disini Loh ini bau banyak sekali Loh ini Potong-potongan arca Jeketang disini Cuma kondisinya ini ya Candi ini sudah hancur Ya mungkin sudah berusia ratus-ratusan tahun ya Jadinya hancur Loh ini ada batu yang sangat besar Jemunuk disini Jadi ini suatu tempat peribadatan Pada zaman Kerajaan Kediri Mungkin disini dulu itu ya Banyak orang-orang sakti Mandraguna Mungkin itu ya Ada yang adu ilmu Ada yang membuat keris Mungkin seperti itu Terus Nah ini aku orang-orang sakti Dulinan ambil anak-anak Eh Jaman Kerajaan dulu itu Mungkin Rauwame Terus mungkin itu ya Pakai aneh Mungkin jauh aneh-aneh Mungkin ya Jaman Kerajaan itu Saya itu membayangkan Pakai aneh Kerajaan itu Aku bing Aku gumbun Jadi saya itu melihat Di candi-candi Yang ada Relief-relief itu Mungkin pakaiannya orang dulu itu Mungkin seperti itu Loh ini batu-batanya Jemunuk Jemunuk Bau besar-besar ini Jumbo-jumbo Ukurannya itu ya Batas sekarang itu Lima Batak kuno Satu Ini gaudi-gedi sekali Kalau batas sekarang itu Bentuknya itu seperti tahu Nah seperti ini ya Candinya ya Jadi saya ini berada di Kota tahu Kediri Tepatnya berada di Gunung Kloto Nanti kita akan menuju Kesana Disitu ada Tempat-tempat yang Aneh-aneh Sekali Disitu tempatnya itu Unik-unik ya Yang ada Kembang-kembangnya itu Nanti kita akan Kesana Jadi disini Cocok Tiga Tiga Genda Anudur Gunung Nah seperti ini Batu-batunya Jadi disini itu ya Batah-batahnya itu Sangat besar-besar Sekali Ini di Kelumpuk Disini Loh ini Banyak sekali Ini mungkin itu ya Pecahnya Candi ini Loh ini Cuma yang atas itu Banyak yang hancur Ini sudah Muprul Jadi batahnya itu Berwarna kuning Kena sulak matahari Ini seandainya Musim penghujan Ini bau Bagus sekali Batah-batahnya itu Ini posisinya Sudah Terpotong-potong Dan hancur Mungkin dulu disini Itu ya Raja-raja Kediri Itu jagungan Disini Beribadah Disini Mungkin ya Terus Dewi Kilisuci Mungkin Dolin Kesini Soalnya ini Candi kuno Dewi Sekar Taji Mungkin ya Dolin Rene Mungkin itu Nanti kita akan Naik ke atas sana Ke ujung itu Cuma perjalanan Masih jauh ya Sekitar Dua jaman lah Menuju ke sana Soalnya Jalannya itu juga Kerenkelan Susah sekali naiknya Jalannya itu Wangel Ini Batak-bataknya Nyelempet Nyelempet Ini Seperti ini Sangat Baw Besar-besar Sekali Seperti ini Jadi tangga Candinya itu Berada di Sebelah sini Loh ini Ini tangga Candinya Loh ini Tangganya Jadi mungkin Di sini Dulu itu Orang-orang Sakti Itu Sembayang Di sini Terus Balapan Ngawang Mungkin ya Coba ini Saya perlihatkan Atasnya Loh ini Atasnya Terus Di sini Ini ada Bolongan Ini ada Bolongan Ini Itu Kota Kediri Mas Wapik Sekali Nganu Di apa Jangan Bandara Bandara Jatuh Bandara Ini atasnya Ini Loh ini Bagus Bagus Sekali Jadi di sini Kita bisa Melihat Gunung Sampah Itu Ada Gunung Sampah Di situ Loh itu Mungkin Mau dibuat Bangunan Gunung Sampah Bismillahirrahmanirrahim Jadi Seperti ini Kondisi Candi Klotok Yang berada Di Gunung Klotok Saya Itu Heran Gunung Klotok Itu Ternyata Bener Ada Gunung Ini Kan Terlihat Dari Jombang Saya Tanya Orang Orang Itu Ini Gunung Apa Gunung Klotok Saya Heran Setau Saya Gunung Klotok Itu Berada Di Wilayah Tuban Ternyata Berada Di Kediri Seperti Ini Candinya Candinya Ini Sangat Besar Sekali Disini Seperti Itu Ini Bawar Si Sekali Ini Mungkin Mari Disaponi Maka Bawar Sini Roshi Disini Ada batu Yang Sangat Besar Sekali Ini Mungkin Pondasi Kalau Rumah Zaman Sekarang Ini Pondasi Mungkin Ada Batu Yang Sangat Besar Disini Kondisi Yang Sebelah Sini Ini Agak Ambrog Ini Mungkin Terkena Hujan Terus Akhirnya Itu Longsor Kebawah Mungkin Kalau Hujan Bawar Terkan Airnya Dredes Nya Juga Bawar Terus Terkena Ini Akhirnya Ngelorok Soalnya Bata-batanya Kan Sudah Muprul Jadinya Kalau Kena Air Itu Hancur Cuma Ini Tatanan Yang Asli Ini Sejak Zaman Kerajaan Dulu Orang Dulu Itu Pinter Pinter Belum Ada Tukang Tapi Nek Note Itu Ruh Api Sekali So Wiku Padahal Zaman Dulu Belum Ada Alat Tapi So Wiku Seperti Ini Bata-batanya Juga Besar Besar Sekali Ini Posisinya Itu Saya Mubang Terus Disini Kita Jumpai Sebuah Tedok Ini Tempatnya Dupa Biasanya Orang-orang Itu Kalau Membakar Dupa Disini Oh Ini Bekasnya Bunga Ini Mungkin Ini Untuk Ritual Ini Mungkin Bekas Dibuat Ritual Mungkin Kok Banyak Bunga-bunga Yang Tercacar Banyak Bunga-bunga Yang Tercacar Cacar Seperti Ini Kondisinya Bunga-bunga